kan nanti dalam pemilu selain kampanye konvensional gitu ya bikin acara di panggung atau di lapangan atau di gedung-gedung itu kan kampanye konvensional penyampaian visi-misi oleh para calon baik pada waktu pilot maupun pilpres kan gitu ya Nah ini ada debat nanti ini ada debat capres katanya tiga kali nih Bapak setuju nggak dengan format ini Pak ya saya setuju Pak penting nggak itu ada debat capres sekali Pak untuk menunjukkan visi-misi mereka ya kan sampai dimana visi-misi mereka untuk menyampaikan untuk menarik suara-suara masyarakat ya kan jadi supaya masyarakat memahami jadi masyarakat bisa memahamin siapa dia jejak rekamnya gimana ya kan itu kan mungkin bisa diketahui nantinya disitu memang bisa dilihat Pak dengan perdebatan itu masyarakat bisa menentukan siapa yang akan dipilih gitu Pak Oh bisa dilihat itu Pak ada nggak kemungkinan yang dulunya milih calon A gitu tiba-tiba karena melihat debat akhirnya berpaling ke calon lain gitu mungkin saja Pak itu kira-kira apa sebabnya dua ya karena mereka kan menginginkan diri dia kan yang selama ini tidak sesuai dengan dia akan lari kepada program-program yang diberikan oleh isi-misi sekarang ini yang diberikan oleh calon yang akan datang nah kira-kira ini debat yang akan datang ini Pak antara Ganjar Mahfud melawan Prabowo Gibran kemudian ada Anissa Imin itu bakal sama nggak serunya atau malah biasa-biasa aja gitu dibanding Pilpres sebelumnya kalau saya lihat dari apa namanya dari kebiasaan-kebiasaan mereka banyaknya lucunya Pak terutama Cak Imin dan Pak Prabowo itu kan orangnya suka lelucon itu Pak suka apa namanya nggak terlalu serius tapi kan seperti Cak Imin ya walaupun misalnya Cak Imin itu lucu pasangannya kan serius itu Anissa memang Pak Anissa serius tapi kan kalau pasangannya lucu kan banyaklah guyon kan jadi aneh gitu kemudian Pak Prabowo itu kan walaupun di Bapak bilang iya lucu tapi Gibran tuh orangnya serius loh ya kalau Gibran serius takut salah takut salah ngomong Pak Gibran tuh itu ya kan ada berapa kali dia masalah dia kampanye kemana-mana itu kan banyak sekali kekurangan-kekurangan dia karena dia belum pengalaman memang dia akuin dia masih masih dangkal masalah itu ya kan masalah politik itu masih dangkal karena dia baru dia mengakui sendiri kok saya sarankan kepada Pak analis supaya jangan terlalu sulit untuk memberikan pertanyaan kepada Gibran kan kesian dia ya kan karena dia belum pengalaman ya begitu ya Pak ya nanti anunya debatnya nggak seru dong kalau gitu Pak ya memang begitu Pak tapi kesian sama Gibran ya kan Gibran nggak bisa nggak bisa jawab gimana Pak ya kan itu ya jadi kan ada Pak Prabowo di sampingnya Pak Pak Prabowo di sampingnya kalau Pak kalau Cak Imin tuh sementara-sementara guyon jadi kata-kata perkataan Pak ini Pak Cak Imin itu selalu banyak lagi jadi guyon jatuhnya kan begitu ya terus begini Pak kira-kira nanti pada debat Capres-Cawapres 2024 itu yang bakal menguasai panggung perdebatan siapa ini Pak diantara ketiga tiga calon ini Pak saya lihat ini Pak ini Pak Pak Mahput dan Pak Ganjar Oh kenapa karena dia pengalamannya udah jauh sekali Pak pengalamnya tinggi sekali Pak kalau Pak Anies mungkin apa namanya nggak nyambung ya kan apa yang ditanyakan apa yang dijawab selama ini saya perhatikan Pak Anies itu kalau ditanya selalu nggak nyambung kata-katanya itu lain lagi ngomong ya dia kan pinter menyusun kata-kata ya kan apa istilahnya itu dengan begitu bagaimana Bapak sebagai warga itu akan memilih calon yang mana kita nih Pak ya saya akan memilih nomor tiga Pak ya saya akan memilih nomor tiga Pak